Nah itu dia pentingnya, kita selalu cek kesehatan kita ya. Kayak misalkan punya kendaraan atau punya gadget aja kan kita biasanya cek atau servis dulu. Nah apalagi badan kita. Nah pas sekarang bulan puasa saatnya kita juga nanti bisa menjaga badan kita supaya tetap pola hidupnya sehat. Betul sekali Dr. Vito. Tadi ini pertanyaan belum dijawab nih Dr. Joko mengenai racun-racun di tubuh. Katanya dengan berpuasa dapat membersihkan racun dalam tubuh. Itu bagaimana dok? Iya, tentunya saat berpuasa makanan kita diharapkan lebih selektif ya. Lebih terselektif, lebih sehat. Sehingga metabolisme tubuh kita juga lebih baik. Tetapi kalau pengeluaran racun-racun sama. Tetap melalui ginjal, melalui urin disaring, melalui fesis, melalui keringat ya. Secara umum sama, tetapi dengan berpuasa maka kita harus lebih cerdik ya. Menseleksi makanan kita lebih sehat tadi. Hindari makanan yang sangat lemak, goreng-gorengan, perbanyakan sayur dan buah, serta air minum yang cukup. Itu nanti juga akan memperbaiki metabolisme tubuh kita. Sehingga diharapkan pengeluaran racun-racun juga lebih baik. Ya, jadi khususnya adalah seleksi makanan ya, pemirsa Dr. Vito. Jangan sampai berpuasa seleksi. Malah jadi kita nggak bisa kontrol. Pas buka puasa kan biasanya gitu tuh, Dr. Vito. Jadi jangan sebagai telampiasan gitu ya. Telampiasan, betul. Nah, berikutnya kita punya apa lagi nih? Fakat omitas berikutnya, Dr. Sasa. Tentang kafein, nah Dr. katanya nih batasi konsumsi kafein. Seperti kopi atau teh dan juga minuman bersoda. Karena katanya kafein dapat meningkatkan tekanan darah. Ini fakta atau omitas dok? Itu fakta ya. Karena kopi, teh itu mengandung kafein. Sehingga memang soyogianya bagi seseorang yang sudah mengidap hipertensi, kita lebih cerdik lah untuk mensiasat itu tuh ya. Terutama saat berbuka maupun saat sahur tentunya lebih dianjurkan kita minum yang sehat. Ya, air putih minumnya 2 liter atau 18 sehari ya. Sedapat mungkin kita hindari kopi dan teh ya. Karena kopi dan teh itu selain kafeinnya tinggi, itu dia bersifat deoretik ya. Apalagi kalau diminum nanti saat sahur sepanjang hari, dia nanti sangat berkemi banyak ya. Berkemi banyak padahal waktu untuk mengkonsumsi cairan itu terbatas. Sehingga nanti ditakutkan tengah-tengah dari sahur yang berbuka itu relatif terjadi dehidrasi ya. Jadi anjuran saya kita harus pilah-pilah lah ya. Tentunya kalau yang sehat ya silahkan saja. Tetapi kalau itu pas yang dipertensi, seyogianya hindari kopi dan teh yang terlalu banyak. Karena itu juga bersifat deoretik, akan memperlancar kencing saat-saat kita berpuasa. Tentunya itu lebih tren untuk dehidrasi juga lebih meningkat ya. Artinya memang harus bijak ya berarti ya. Dan puasa kan juga menahan diri untuk tadi sekali lagi tidak melampiaskan keinginan ketika buka. Fakta-mitos selanjutnya Dr. Vito. Ini berhubungan dengan olahraga nih ya. Karena soalnya kan ada orang yang pengen tetap olahraga nih. Kalau kita tetap ini berpuasa lalu berolahraga secara rutin. Ini dapat menstabilkan atau menurunkan tekanan darah. Artinya bisa lebih baik pada orang yang punya darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Itu menurut saya fakta ya. Karena dengan berolahraga itu saat berpuasa pun kita dianjurkan untuk berolahraga tentunya ya. Yang bersifat ringan, intensitas sedang, tidak yang eksplosif ya. Misalnya dengan jalan jogging, bersepeda. Itu malah dianjurkan untuk teman-teman yang berpuasa tetap dilakukan 30 menit. Katakanlah kalau olahraga ringan itu bisa dilakukan sesaat menjelang berbuka. Tetapi kalau olahraga berat tentunya setelah berbuka ya. Kemudian juga demikian setelah sahur pun boleh kita melakukan olahraga yang dengan intensitas yang ringan, jalan, jogging, bersepeda. Itu malah memperbaiki, menurunkan tekanan darah ya. Sebab ini pernah diteliti, kalau nggak salah di London itu ya. Diteliti London Ramadan Study. Itu diteliti setelah sebelum puasa dan setelah puasa. Ternyata itu ada penurunan tekanan darah tinggi. Sistul turun 7 mm hagi. Diastul yang dibawah turun sekitar 3 mm hagi. Artinya sudah diteliti juga bahwa ini bukan mitos tapi fakta. Sudah berdasarkan penelitian. Mudah banget tetap bertahan ya setelah puasa pun tetap dijalankan tadi olahraganya ya. Biar pas puasa aja ya kan. Ntar beres puasa, pelampiasan lagi. Ini juga banyak pertanyaan dokter dari masyarakat. Sebetulnya puasa itu bagusnya kenapa sih dok? Ada proses apa di dalam tubuh? Kenapa puasa bisa bagus untuk kesehatan kita? Ya tadi mungkin karena dengan berpuasa kita lebih mengendalikan emosi. Kita lebih merasa lebih damai. Secara itu neurohormonal, hormon-hormon itu juga bisa lebih terkendali ya. Contohnya kita lebih tidak panik, hormon adrenalin, simpatis lebih bagus. Itu juga menurunkan tekanan darah ya. Dengan puasa juga tentunya kita juga otomatis kita lebih bijak memilah-milah makanan yang lebih sehat. Tentunya tidak merokok. Kemudian makanlah saat berbuka dan sahur itu makan yang sehat banyak sayur, banyak buah, kurangi goreng-gorengan, kurangi santan. Itu otomatis juga mendapat dampak positif di bidang kesehatan tentunya di luar bidang religiusnya sendiri yang juga sangat bermanfaat menurut saya. Nah, dokter ini pas banget karena kita tentunya perlu juga bagi pemirsa kita ya. Mungkin dokter bisa kasih tips buat pemirsa kita yang akan menjalankan ibadah puasa, tadi yang belum dibahas mengenai obat-obatan mungkin ya, yang ada juga yang sudah perlu minum obat kan? Bagaimana dokter? Ya, penting saya rasa obat ini tetap diminum ya. Biasanya obat hipertensi ini memang dianjurkan lebih baik diminum pada malam hari. Ya, karena kita tahu hipertensi itu kan morning surge, saat pagi tekanan darah meningkat sehingga kita dianjurkan minum malam hari. Saat berpuasa tidak masalah, memang malam dia masih boleh minum obat dan makan ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah obat-obat yang bersifat diuritik ya, yang melancarkan kencing itu mungkin perlu ditinjau kembali. Maka itu saran saya kontrol ke dokternya sebelum berpuasa, apakah pasien tersebut menggunakan obat yang bersifat diuritik, Nah, ini apakah perlu diganti? Karena kalau diuritik kan biasanya minum pagi hari itu, saat sebelum sahur. Nah, nanti takutnya efeknya kan sepanjang hari itu kan kencingnya bertambah banyak. Itu juga karena asupannya terbatas, takutnya nanti dehidrasi. Jadi, anjuran saya untuk Bapak-Ibu yang berpuasa tentunya lebih bijak sebelum melakukan ibadah puasa ini, kontrol ke dokter masing-masing, karena akan dinilai masing-masing itu bagaimana ya, komplikasinya, keadaan umumnya, sehingga tentu dokternya akan memberikan nasihat yang lebih sesuai secara individual kepada Bapak-Ibu berdasarkan kondisi Bapak-Ibu masing-masing. Jadi, obat tetap diminum, jangan tidak diminum. Ya, kontrol lah, Kak Dias, untuk berpuasa lebih baiknya. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Nah, karena sekarang makin siap ya, bagi semua pemirsa kita yang menjalankan ibadah puasa dan pembinaan darah tinggi juga tenang aja. Jangan lekas, naik darah. Dan juga itu darah tinggi tetap stabil dan terkontrol dengan pola makan, dan juga tetap olahraga, minum obatnya juga kalau emang sudah harus minum obat. Betul sekali. Selanjutnya, Dr. Vito, kita akan bahas sesuatu yang menarik lagi nih, Dr. Vito. Oh iya, iya. Tentang ketombe. Aduh, penting sekali kalau gitu ya. Baik, kalau gitu. Tapi ketemu lagi pemirsa, sampai ketemu setelah ini kita akan bahas lagi. Tetapi hidup sehat.